Jelang larangan mudik terminal pulau Gebang, Jakarta Timur ramai oleh pemudik yang akan menuju Jawa Tengah dan sekitarnya. Pulauan Ojek Daring menyerbu mobil bak terbuka yang berisi bantuan makanan di Malang, Jawa Tengah. Setelah pengamatan hilal Menteri Agama putuskan awal puasa besok 24 April 2020, Presiden Jokowi langsung ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pelaksanaan Salat Tarawih di Pangkal Pinang dilakukan dengan pembatasan jarak fisik. Jamaah yang sakit diimbau tidak datang ke masjid. Kami juga memiliki informasi terkait kuliner khas Ramadan dari Palembang, Sumatera Selatan yang diragih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Sahur kembali hadir. Ini tahun kedua Isan. Ini Kompas Sahur penemani Anda di bulan suci Ramadan ini. Dan di segmen, maksudnya di episode pertama Kompas Sahur tahun ini, kita akan menyapa juga, selain lima informasi tadi, kita akan menyapa juga saudara-saudara kita di ujung barat Indonesia, yakni di Aceh dan juga ujung timur Indonesia, yakni di Merauke, Papua. Terkait dengan malam pertama Ramadan tahun ini, 1441 hijenya. Bukan hanya di daerah saja yang ada di Indonesia, tapi kita juga menyapa saudara-saudara kita yang akan ada di luar negeri untuk memantau bagaimana puasa pertama, apalagi ini sedang pandemi seperti ini. Kita tetap akan menemani Anda di rumah untuk menemani sahur Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Sahur bersama saya, Lintar Budiastuti. Dan saya, Isan Sitorus. Dalam saudara informasi seputar kuliner tadi, menutup perjumpaan kita pagi ini di Kompas Sahur, Anda dapat mengikuti informasi seputar Ramadan melalui Tagar Ramadan di Kompas TV, pusat informasi Ramadan independen terpercaya. Jangan lupa untuk terus di rumah saja, biar kami yang menemani Anda. Kami pamit undur diri, saya Lintar Budiastuti. Saya Isan Sitorus, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.